Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat website toko online sendiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Ada yang setuju kalau internet membuat segalanya menjadi lebih mudah? Ya, aku setuju. Dari yang tadinya cuma jualan di toko fisik atau offline dan sekarang sudah bisa jualan produk di toko online. Bahkan, kerennya lagi, bikin toko online gak perlu menggunakan jasa web developer. Website toko online bisa kamu buat cuma dalam hitungan hari dan bikinnya juga semudah kayak mengolahkan website pribadi. Nah, di video ini, kamu akan belajar bagaimana cara membuat website toko online sendiri dari awal. Yuk, disimak videonya! Setelah pembelian di Hostinger, kamu akan mendapatkan penawaran terbaik dengan menggunakan kode kupon IDT10. Pada halaman Hostinger Indonesia, pilih menu Hosting, lalu klik Share Web Hosting. Di sini, kamu bisa memilih paket apa saja, tapi dengan paket premium 12 bulan ke atas, kamu bisa mendapatkan domain gratis. Selanjutnya, kita bisa pilih jenis hosting yang share hosting premium, lalu klik tombol tambah ke card. Nah, kita akan diarahkan ke halaman pembayaran, dan bisa dilihat di sini kita akan mendapatkan domain gratis. Setelah itu, kamu tinggal isi nama domain website kamu di kolom ini, lalu klik tombol cek domain. Terakhir, masukkan kode IDT10 dengan cara klik di sini, lalu isi kode kuponnya, kemudian klik tombol plus. Kalau sudah cocok, kamu bisa klik tombol check out sekarang. Pada halaman Edge Panel, klik tombol kelola-kelola pada bagian Hosting, lalu scroll ke bawah dan cari bagian website, lalu pilih instalasi otomatis. Selanjutnya, klik tombol pilih di bagian WordPress, dan isikan semua persyaratan seperti username, password, judul website, dan bahasa. Kalau sudah, klik tombol install. Klik opsi ini, dan pilih kelola, kemudian klik tombol edit website untuk membuat atau memperbaru website di bagian WordPress admin. Setelah itu, kita akan masuk ke dashboard WordPress admin, dan kita bisa pilih install plugin dengan cara klik plugin di sisi kiri, dan pilih add new. Setelah itu, cari plugin WooCommerce. Lalu, apa itu WooCommerce? WooCommerce adalah plugin jika kita ingin membuat toko online sendiri. Nah, kita bisa klik tombol install now, Kemudian, klik tombol activate. Isi semua persyaratan seperti alamat, negara, kota, dan kode. Jika sudah selesai diisi, bisa klik tombol continue, lalu akan muncul pesan dan bisa pilih yes, count me in. Di bagian industri, kita bisa memilih jenis toko online apa yang ingin kita buat, apa-apa pakaian, cantikan, elektronik, makanan, dan sebagainya. Karena di video ini, aku akan menjual pakaian kemeja seperti flannel, jadi aku pilih fashion. Kalau sudah, klik tombol continue. Pada bagian tipe produk, kita akan ditanya produk seperti apa yang akan kita jual. Nah, kita bisa pilih physical products, dan setelah itu klik tombol continue lagi. Selanjutnya, di bagian detail bisnis, kita harus menjelaskan berapa banyak produk yang ingin ditampilkan, dan apakah produk kita dijual di tempat lain atau enggak. Di sini, aku isi 11 hingga 100 produk yang ingin ditampilkan, dan aku pilih no. Lalu, klik tombol continue lagi. Uncheck list bagian fitur rekomendasi bisnis, dan klik tombol continue lagi. Pada bagian tema, ada banyak tema yang tersedia, dan kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Tema ini ada yang berbayar, dan juga gratis. Jika kamu masih awal dan baru ingin membuat website toko online, bisa pilih tema yang gratis ya. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke bagian halaman awal WooCommerce, dan plugin WooCommerce sudah berhasil terinstall. Setelah kita selesai mengisi detail toko, selanjutnya, kita akan menambahkan produk nih. Caranya, bisa klik bagian add my products. Lalu, pilih start with a template agar lebih mudah digunakan. Dan akan tampil pesan produk seperti apa yang akan kita jual, apakah fisik, digital, atau variable. Aku di sini, pilih physical product, dan selanjutnya, klik tombol go. Lalu, kita bisa isi nama produk dan deskripsi produk di masing-masing kolom berikut ini. Selanjutnya, scroll ke bawah dan isi harga normal dan isi harga penjualan. Di sini, aku isi harga normal kira-kira 10 dolar atau sekitar 140 ribu rupiah, dan harga penjualan 9 dolar atau sekitar 120 ribu rupiah. Kalau sudah, selanjutnya, kita bisa menambahkan foto produk yang ingin kita jual di bagian sisi kanan. Di sini, aku ada gambar kemeja flamel, dan gambar-gambar ini akan aku gunakan untuk penjualan produk. Kita bisa juga mengubah judul setiap kemeja dengan tipe kemejanya. Misal, kalau kalian ingin membuat website atau online tentang makanan, bisa gunakan jenis makanan, dan sebagainya ya. Kalau sudah, klik tombol set product image. Kita juga bisa menambahkan tag di produk kita agar sesuai dengan tipe atau jenis produk yang ingin dijual. Misal, kemeja lengan pendek atau lengan panjang. Kita bisa isi tag-nya, dan kalau sudah diisi, bisa klik tombol add. Kita juga bisa menambahkan galeri untuk produk yang ingin kita jual di bagian produk galeri. Klik aja add produk galeri image, dan akan muncul pop-up untuk menambahkan gambar-gambar yang akan ditambahkan di galeri. Kalau sudah, klik tombol add to galeri. Selanjutnya, kita akan menambahkan kategori sesuai dengan produk yang ingin kita jual. Misal, meja biasa, funnel, dan sebagainya. Caranya, klik bagian add new kategori, dan isi kategorinya. Kalau sudah menambahkan kategori, jangan lupa, graf-nya juga disimpan ya. Jika sudah siap untuk dipublikasikan website toko online-nya, bisa klik tombol publish, dan jika ingin melihat tampilan sementara, bisa klik tombol preview. Tara, jadi deh buat website toko online sendiri. Gampang kan? Tinggal klik, dan klik, langsung jadi deh dalam hitungan menit. Kita juga bisa menambahkan berbagai fitur lainnya di website kita, seperti mengatur pembayaran, pajak, biasa pengiriman, dan sebagainya. Mari kita coba tes beli kemajuan panelnya di website toko online ini nih. Kita juga bisa pilih-pilih dulu kemejanya, mana yang ingin kita beli di bagian galeri. Kalau sudah cocok, kemejanya bisa klik tombol add to cart, dan akan masuk ke keranjang belanja. Sudah selesai deh cara membuat website toko online sendiri dari awal. Nah, itu dia pembahasan cara membuat website toko online sendiri dari awal. Dengan toko online, kamu bisa membangun bisnis dari model yang kecil, kemudian bisa meningkat menjadi website e-commerce dengan penghasilan jutaan rupiah. Pasar e-commerce juga nggak akan pernah redup dan akan terus berkembang. Bisa jadi, bisnis kamu akan berhasil di tahun-tahun berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!